Intro Saya telah mengenal seorang perempuan dengan baik selama lebih 3 tahun Di penghulung tahun ketiga ini saya mengungkapkan keseriusan saya Tapi dia mengatakan bahwa memiliki satu syarat yang harus dipenuhi Yaitu mengikuti pengajian LDI Karena itu saya syarat mutlak jika ingin menikahi seorang wanita LDI Saya mencoba menceritakan apa itu LDI Banyak kabar tidak baik yang saya dengar tentang hal itu Saya sering beberapa kali beraguh argumen dan bertanya Apa berbeda LDI dengan pengajian yang kebetulan saya ikuti di beberapa majlis taklim Dia hanya menjawab ikut ngaji saja dulu maka akan tahu Bagaimana menurut Ustaz? Apakah Ustaz pernah dengar sebelumnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Allah musta'anya LDI ini salah satu yang aliran menisbatkan diri ke Islam Menisbatkan diri ke Islam tapi banyak sekali penyimpangan Banyak sekali penyimpangan Penyimpangan-penyimpangan yang mendasar yang terjadi itu Mereka memiliki bayat kepada pimpinannya Dan mengatakan bahwasannya harus itu bayat Padahal bayat ini istilah dalam syarat untuk pemimpin Negara Khalifah, Raja dan bukan lembaga Sisi yang lain mereka menganggap orang lain selain mereka itu najis Kalau kita sholat di masjidnya bukan kelompoknya dicuci Masuk ke dalam rumahnya juga begitu Dianggap kelompok-kelompok ini tidak benar Referensi yang digunakan juga tidak jelas Dan cukup banyak ya Saya sarankan mungkin lebih baik melihat Coba tinggal di share saja ya di Youtube itu Tentang cerama-cerama para ulama Berhubungan dengan masalah kelompok ini Dan akan lebih jelas bagi anda nantinya Terima kasih telah menonton